Assalamualaikum, kali ini saya akan membahas mengenai 7 fakta lezat tentang danking donat Taukah kamu bahwa di Barcelona, danking donat disebut danking cafe? Jika kamu mencari kopi dan donat, maka tempat pertama yang sering terlintas di benak kamu adalah danking donat Waralaba terkenal memasuk pilihan donat lezat dan pencinta kopi di seluruh dunia dengan kopi terkenal mereka Tapi siapa yang memulai kedai kopi yang sangat dicintai ini dan sudah berapa lama mereka menyedihkan donat? Berikut adalah 7 fakta lezat tentang danking donat yang harus kamu ketahui Yang pertama, danking donat bukanlah nama depan toko Toko danking donat pertama dibuka pada tahun 1948 di Quincy Massachusetts oleh William Rosenberg Saat itu dikenal sebagai open kettle Tetapi pada tahun 1950, ia mengubah namanya menjadi danking donat yang terkenal Dikatakan bahwa alasan perubahan nama adalah untuk menjual lebih banyak donat Karena Rosenberg melihat orang-orang suka mencelupkan donat mereka ke dalam kopi Saat memulai sebagai kedai kopi di mana kamu bisa mendapatkan donat di sampingnya Fokusnya berubah menjadi semua tentang donat Yang kedua, semua waralaba dan kindonat menggunakan campuran kopi asli yang sama dengan yang dibuat Rosenberg Rosenberg sangat menyukai kopinya Sehingga dia mencoba secangkir kopi setiap pagi untuk memastikan apa yang disajikan sesuai standar Dia menjadikan misinya untuk menyajikan kopi terbaik yang hanya bisa dilakukan dengan pengujian dan semangat Rosenberg memulai kedai kopi dan donat setelah bekerja di perusahaan pengiriman makan siang selama bertahun-tahun Dia memperhatikan bahwa kopi dan pudapan kopi adalah yang paling menguntungkan Yang memicu misinya untuk membuka open kettle Melalui ini, dia secara pribadi dapat memandukan dan fokus pada kopi yang rasanya enak Dia juga menawarkan 52 donat rasa yang berbeda Tidak seperti kebanyakan kafe yang menawarkan sekitar 5 Tradisi dan semangat ini telah hidup di dalam dan di seluruh waralaba Dan perpaduan aslinya masih digunakan dan diuji setiap hari Yang ketiga, rata-rata 30 cangkir kopi terjual per detik Dan kin donat melayani sekitar 5 juta pelanggan per hari di 33 negara Itu banyak sekali kopi yang harus diperhitungkan Jadi rata-rata lebih dari 30 cangkir kopi disajikan setiap detik di lokasi mereka Ada sekitar 200 penguji rasa per hari Memeriksa apakah kopi memenuhi standar Penguji rasa dan pelanggan peminum kopi Meminum sekitar 1,7 miliar cangkir kopi dalam setahun Itu banyak sekali cangkir sekali pakai Jadi pada tahun 2019 dan kin donat mulai menggunakan cangkir kertas untuk menyajikan kopi mereka Dan mereka bahkan menjual cangkir perjalanan yang dapat digunakan kembali Untuk membantu mengurangi sampah mereka Yang keempat, dan kin donat disebut dan kin cafe di Barcelona Ada sekitar 200 penguji rasa per hari Memeriksa apakah kopi memenuhi standar Penguji rasa dan pelanggan peminum kopi Meminum sekitar 1,7 miliar cangkir kopi dalam setahun Itu banyak sekali cangkir sekali pakai Jadi pada tahun 2019 dan kin donat mulai menggunakan cangkir kertas untuk menyajikan kopi mereka Dan mereka bahkan menjual cangkir perjalanan yang dapat digunakan kembali Untuk membantu mengurangi sampah mereka Dan kin donat disebut dan kin cafe di Barcelona Merk ini telah diluncurkan di Spanyol dengan total 59 toko pada tahun 2017 Yang sebagian besar berada di Madrid, Barcelona, dan Malaga Toko-toko tersebut bahkan memiliki slogan mereka sendiri Juntos S Major yang berarti bersama lebih baik Yang kelima, kamu bisa menikah di dan kin donat Ada beberapa kisah cinta yang berkisar seputar dan kin donat Putus cinta dan bahkan pernikahan Pada tahun 2010, pasangan dari New Jersey memutuskan untuk mengikat simpul di dan kin donat lokal mereka Karena itu adalah tempat khusus bagi mereka Mereka kadang-kadang mengunjungi dua kali di malam yang sama ketika mereka berkencan Jadi itu adalah tempat yang berarti bagi mereka untuk mengatakan saya bersedia Pada hari Jumat 27 Desember 2019 Pasangan yang pernah putus di dan kin donat lokal Mereka memutuskan untuk menikah di tempat yang sama Mereka menemukan jalan mereka bersilangan 25 tahun kemudian Dan mereka memutuskan untuk menikah di dan kin donat mereka yang mengesankan di Worcester, Massachusetts Waralaba bahkan mensponsori sebuah kontes pada tahun 2004 Dimana dua pasangan pemenang akan memenangkan pernikahan yang dibayar semua biaya di dan kin donat lokal mereka Yang keenam, Korea Selatan memiliki waralaba dan kin donat terbanyak di dunia Dan kin donat adalah makanan pokok Korea Selatan dan salah satu tempat nongkrong terbaik setelah gelap Dari 2014 ada 900 toko di seluruh negeri dengan 650 di ibu kota Seoul Toko-toko Korea Selatan menyumbang sekitar 40% dari total penjualan dan kin donat Negara ini juga merupakan rumah bagi satu-satunya pabrik pemanggangan kopi dan kin donat di luar Amerika Serikat Yang ketujuh, dari manga hingga babi dan kin menawarkan banyak donat rasa Dan kin donat disukai karena koleksi donat lezatnya yang berwarna-warni Tetapi, tahukah kamu bahwa beberapa rasa unik ditawarkan di seluruh dunia Di China, donat pokfrost adalah pilihan donat yang populer Kenikmatan daging ditutupi dengan serpihan daging babi kering dan kadang-kadang bahkan disajikan dengan rumput laut kering juga Pilihan yang lebih manis di China adalah donat puding mangga Donat lezat ini dicelupkan ke dalam puding mangga Bulgaria menawarkan donat mozat Yang terdiri dari donat ragi yang diisi dengan frosting coklat Di atasnya dengan lapisan gula nonggat Dan kemudian diakhiri dengan serpihan coklat Donat manis dan gurih lainnya yang disajikan di Indonesia adalah donat keju hitam Ini adalah donat frosted coklat yang kemudian digulung dengan krim vanila Dan kemudian diparut dengan parmesan Jika kamu seorang pecinta kopi Maka kamu dapat menghargai dedikasi dan semangat yang pertama kali masuk ke dalam Mendirikan apa yang sekarang disebut dan krim donat Meskipun telah tumbuh menjadi perusahaan global seperti sekarang Ia masih menghargai akarnya Dan memastikan untuk menyajikan kopi terbaik di sekitar Demikian video saya kali ini tentang 7 fakta lezat tentang donat See you next time Thank you for watching Thank you